Terima kasih. Iya, iya. Udah live? Oke. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang di Viu Chit Chat. Ini adalah hasil kerjasama antara Viu dan juga TikTok Indonesia. Barangkan sama Ilham Ramdana. Dan juga ada dua orang. Halo. Gestar. Mereka adalah pemain dari series terbaru dari Viu. Marriage with Benefit. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita... ...gue bakalan ceritain dulu nih seriesnya ceritain tentang apa ya. Jadi tentang hidupnya Ghea yang hancur gara-gara serangkaian tragedi. Ada perpecahan orang tua, penyakit ibunya, batal tunangan, kebohongannya terungkap. Pokoknya Ghea lagi hancur banget nih hidupnya nih. Terus tiba-tiba dia ketemu sama Aksan yang diperanin sama Mas Abimana. Ya kan, kapan lagi lu nonton Abimana main rongkong coba. Iya kan, dan akhirnya setelah pernikahan terpaksa ini terjadi, akhirnya tuh Ghea sempat berpikir bahwa apakah mungkin ini akan menjadi kebahagiaan yang selama ini dia impi-impikan. Abis ini kita bakalan nonton juga... ...Marriage with Benefit episode 3 ya. Iya episode 3. Iya betul. Eh apa kabar? Baikah gimana? Ya ampun apa banget ya kak gak ketemu ya. Iya dua minggu ada kali ya? Ada, dua minggu setengah lah. Iya. Eh by the way, ini mau kenalin dulu nih ya. Ada dua orang yang datang kesini. Yang pertama adalah seorang pengusaha. Konsisten nih pasti. Influencer, mencuri dengan kak Aref. Ini dia Geisha Shandy. Halo. Di sini mainnya antagonis ya. Iya tapi aslinya kan Hello Kitty. Aslinya baik banget, parah. Sampai kita pertama kali ketemu, gue cari di punggungnya mana sayapnya. Masa malaikat gak ada sayapnya ya kan. Malaikat gak bersayap ceritanya. Itu dia. Yang kedua ini dia seorang aktris yang malang melintang di dunia TV. Sudah dari kecil. Halo, ada mentari dan merel. Halo, halo, halo. Jadi Anika. Kau belas teran mana-mana sih? Aku Belgia sama ibu aku Batak, Kak. Oh iya, bisa bahasa Belgia dong? Bisa, bisa. Sapa dong temen-temen disini pakai bahasa Belgia. Aduh, ntar main games yang kayak kemarin lagi-lagi. Enggak, enggak. Sapa aja pakai bahasa Belgia. Sapa, sapa. Sama. Eh, sapa. Oh, di sapa pakai? Iya, sapa maksudnya. Halo, halo ma, Ligben Mansari. Ligben, Leomir Tsen. I hope you enjoy the show. Oh, kerennya ya. Dan juga buat temen-temen nih ya. Yang ada disini. Jangan lupa bisa beli paket satu bulan seharga 39.000 rupiah doang. Dapat free satu bulan akses Vue. Dan juga kuota Telkomsel tiga setengah gigabyte. Plus juga gratis eksklusif Vue merchandise. Bisa foto bareng sama cash dari Marriage with Benefit. Cuman ada di PRJ hari ini doang. Belinya di sebelah, gitu. Gimana nih, Geisha mentari. Jam berapa nyampe tadi? Aku jam tiga lewat sih nyampe. Di depan macut banget. Parah. Parah, macut banget sih. Hancur, hancur, hancur. Sama aku juga tadi. Aku juga belum terlalu lama nyampe duluan Geisha tadi. Udah jalan-jalan kemana aja nih disini? Belum lama. Makanya aku penasaran sih. Aku baru pertama kali ke PRJ ini, Kak. Masa? Ih, beneran. Seumur hidup? Iya, baru ini aku liat dan masuk gitu. Kayak suur-uruh pernah pernah. Baru kedua kali. Kebetulan banget, aku ulang lagi omongan kau. Kebetulan banget minggu lalu, aku tuh ke PRJ sama sahabatku. Karena sahabatku birthday, Kak. Kita kayak ke PRJ gitu. Jadi ini yang kedua kali. Cuman minggu lalu tuh gak sih rame ini. Ini rame banget. Oke, unik ya. Birthday-nya di PRJ ya. Ceritain dikit dong. Meritut Benefit ceritain tentang apa sih? Saya kan udah diceritain sama Kakak. Tapi kan belum. Oh iya, maksud gue. Peran kalian maksing-masing. Ya, itu itu itu. Saya kan udah ceritain. Peran masing-masing jadi apa sih? Oke. Halo, aku Gesia Shandi. Aku di series Marriage with Benefits ini berperan sebagai Rizka. Jadi Rizka ini dia tuh, singkat ceritanya dia tuh anak dari pemilik Big Sky TV. Nah, Big Sky TV ini dimana tuh tempat si Aksan ini bekerja gitu. Dia tuh orangnya tuh karakternya tuh baik. Cuman dia ambisius ya. Biasalah gimana sih kalau bos-bos yang kayak anak bos nih kayak gitu. Apalagi kedatangan anak baru ya. Iya, kedatangan anak baru. Nah, anak barunya itu si Gaya gitu. Nah, si Rizka ini tuh dia suka sama Aksan kan. Jadi pas ngeliat ada Gaya masuk tuh kayak merasa tersaingi gitu. Kecantikannya tersaingi langsung bete. Bete. Gitu ya. Tapi pernah gak sih in real life ada orang yang bikin Gesia Sebel gitu? Cewek, cewek. Sebenarnya karena apa dulu nih? Iya misalnya kayak lagi di kantor atau lagi di tempat syuting atau dimana. Cewek kayak gimana sih yang bakal bikin Gesia Sebel biasanya? Kalau so far sih sejauh ini enggak. Enggak ya, karena aku tuh orangnya tuh cuek, Kak. Aku orangnya cuek jadi yaudah gitu bodo amat aku cuek gitu. Cuman kalau misalnya ditanya apa sih yang bikin Sebel tuh palingan kalau orang yang nyinyir. Oke. Orang yang nyinyir dan ngejulit atau sarkas di belakang aku gitu ya. Maksud aku kalau emang dia ada masalah sama aku yaudah ngomong langsung di depan aja gitu. Kalau ngomong langsung malah gak masalah ya? Di depan langsung gak masalah karena kan kadang kan kita kan gak bisa menyuruh untuk semua orang tuh menyukai kita kan. Ah iya bener. Kayak gitu. Jadi ya itu hak mereka mungkin itu persepsi mereka yaudah mungkin bisa jadi kritikan yang bagus ngasukan untuk kita. Nah bener-bener. Kalau Anika gimana ceritanya Anika nih? Nah Anika disini tuh sahabatnya Ghea. Jadi berlawanan sekali dengan Rizka ya gitu. Disini aku pokoknya full support Ghea apapun yang dia lakukan gitu. Jadi kebetulan juga Anika itu sahabatnya Ghea yang pindah ke Paris duluan. Jadinya di saat Ghea nanti pergi ke Paris dia udah ada temen disana gitu. Tapi kalian pernah satu scene bareng gak sih? Aku sama Rizka. Iya. Enggak. Sama sekali. Anika Rizka gak ada scene bareng. Iya gak ada scene bareng. Kita kayaknya pas syuting juga gak ketemu kan? Iya kita gak ketemu karena kan kita beda negara ya syutingnya ya. Kebetulan kayaknya sisi aku waktu itu kenapa ya gak keluar. Iya 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 kasihan banget. Berarti pas syuting gak ketemu sama sekali? Enggak gak ketemu. Kita ketemunya cuma di reading aja ya. Tapi kalau misalnya dilihat di sosial media ya. Kalian berdua kayaknya besti banget loh. Iya kita sering bareng banget. Soalnya kebetulan satu manajemen juga. Jadi memang banyak kerjaan-kerjaan lain juga tuh bareng. Terus ini juga bareng. Terus kan promo ini juga sering banget ketemu. Tapi kan sekarang udah selesai nih ya episode 1 sampe 10. Kalian masing-masing punya gak sih salah satu episode yang favorit banget gitu? Kalau favorit sih susah ya buat milih aku suka semuanya sih kan. Kayak harus komplit nontonnya. Kalau nonton satu-satu kan gak paham cerahanya. Gini-gini-gini. Dan kita tonton episode itu aja lagi ya. Iya-iya-iya. Oke kita ganti pertanyaannya ya. Ada gak salah satu scene dari Married with Benefit yang favoritnya Anika banget? Favoritnya aku banget ya. Yang mungkin yang ada akunya itu aku paling suka yang pertama kali Ghea dateng gitu. Kayak excited banget kan ketemu sama dia gitu. Terus saat itu langsung show her around Paris gitu. I think that was a really nice scene. Oh pas udah landing di Paris ya. Iya. Oke kalau... Aku. Genshya? Salah satu scene favorit aku itu pas aku di Paris ya kak ya. Ah kagak ada. Gak ditayangin. Gak ditayangin. Gak ditayangin oke. Gak gak gak. Salah satu scene favorit aku itu apa ya. Karena semuanya tuh aku sih suka sama semuanya. Karena kebetulan emang aku gak terlalu banyak juga gitu kak. Jadi setiap scene tuh menurut aku tuh aku harus tampil pastinya tampil maksimal dong ya. Cuman yang bener-bener aku suka banget mungkin pas lagi saat di ruang makeup kali ya yang kesama Ghea. Yang kebakaran? Yang rambut kebakaran atau? Yang rambut kebakaran juga. Terus juga yang pertama kali ketemu sama Ghea juga gitu. Oh oke. Itu yang paling favorit ya. Iya karena disitu kan melibatkan ada banyak orang ya. Termasuk aksan juga ya. Termasuk aksan juga. Tapi udah pernah nonton belum sih? Udah lah masa belum. Kakak udah nonton belum? Ih gila gue tuh fanatik banget sama Meritius Benefit. Sampai punya kaosnya ada berapa kak? Sampai punya kaosnya udah banyak. Aduh punya berapa kak? Iya udah ada 4 apa 5 lagi. Iya dan juga buat temen-temen yang lagi ada disini ya. Yang lagi datang ke PRJ. Jangan lupa ternyata kita bisa beli paket VIEW Premium disini. Jadi bisa beli paket 1 bulan seharga 39.000 rupiah aja. Bisa dapetin free 1 bulan akses VIEW. Dan juga kuota Telkomsel 3,5 GB. Plus gratis eksklusif VIEW merchandise. Bisa foto bareng sama cash dari Marriage with Benefit. Dan cuman di PRJ hari ini doang. Besok udah gak ada. Kasih-kasih-kasih. Kasih-kasih ya. Kasih-kasih ya. Kasih-kasih ya. Kasih-kasih ya. Kasih-kasih ya. Bener. Emang iya ya? Iya. Kok gak tau. Eh ini katanya nih pas lagi syuting. Kalian lagi pada diet ya? Iya. Lebih tepatnya terpaksa untuk diet. Kenapa? Sakit gigi kan. Oh ala. Kirain emang ada tips dietnya. Berarti kalau ditanya tips diet gak ada berarti ya? Tips diet? Hmm. Enggak. Ya. Kalau buat aku sih tips diet tuh jangan sampai gak makannya. Sebenarnya beda-beda ya. Karena di tubuh orang kan beda-beda nih yang cocok kayak gimana. Nah cuman kalau di aku sih tetap makan juga tapi porsinya tuh dikurangin. Oke. Terus juga karbonnya sih bener-bener aku kurangin banget. Sama jamnya sih harus konsisten kalau aku. Oh. Gitu. Karena supaya metabolismenya juga bagus kayak gitu. Oh sulit ya makan di jam konsisten ya? Ya kebetulan ya sulit sih. Kalau mentari ada gak? Nih soalnya nih ya gue bermasalah banget nih. Kayaknya kurang lebih sama sih Kak kalau aku tuh kebetulan di rumah sama mamaku tuh nasi putih. Kita ganti jadi shirataki sama basmati dicampur. Emang enak? Enak. Oh iya? Enak sih terus kayak aku sempet beli beras yang kayak agak multigrain gitu juga. Jadi tuh kayak campur tapi rasanya tetap kayak nasi kayak lebih gak lengket sih. Tapi enak sih menurut aku. Lebih kering tapi gak masalah ya? Iya dan berasa banget kayak gak buncit lagi pencernaan juga lebih lancar gitu. Aku sih berasa banget. Dan kayak gak effort gitu loh. Kayak yaudah tetap masak nasi tetap sama aja makan nasinya gitu kan. Bener-bener. Tuh dengerin tuh. Tuh yang baju coklat buncit banget tuh. Coklat tuh. Bahan enak kecil perutunya gede bener. Busung kenyang ya bang. Tapi Kelvin juga cerita katanya kalau di lokasi syuting itu seru banget ya. Kalian ngapain aja sih biasanya? Bercanda-bercanda sih pasti. Apalagi kalau nunggu-nunggu take gitu kan. Kadang-kadang agak bosen kalau nunggu temen-temen yang lain lagi take. Jadi kayak kita yang di ruang kostum atau gitu pasti bercanda-bercanda. Ada aja atau ada curhat-curhat atau ngegosip mungkin kadang-kadang gitu. Iya bener sih. Kayak gitu ya? Main game semarin kan? Main game kayak kalau misalnya. Nah yang aku bilang itu yang scene favorit aku yang pas kebakaran itu. Karena itu tuh di take-nya tuh malem-malem. Jam 1 malem ya. Jam 1 sampai jam. Waktunya jam 1 malem yang kesin kebakaran? Iya. Wow. Jam 1, jam setengah 2 lah gitu. Karena kan rame-rame gitu. Nah itu tuh Kak Kelvin. Dia membuat suatu game gitu. Supaya kita tuh gak ngantuk. Supaya kita tuh berbaur kayak gitu seru sih. Oh itu yang bikin seru di lokasi syuting ya? Itu yang bikin seru. Tapi syutingnya tuh dimana aja sih kemarin? Selain di Paris yang di Indonesia tuh dimana aja gitu? Di Jakarta. Semua di Jakarta? Semua di Jakarta. Oke. Tapi kalau misalnya nih ya. Misalnya udah season 2 yuk jalan. Tapi kita pindah ke luar kota. Misalnya gitu ya. Kalian pengen banget syuting di kota mana tapi di Indonesia? Mana? Bali aja seru kan ya? Bah, langsung raja terakhir ya. Atau gak kayak ke Jogja-Jogja gitu juga mungkin seru-seru aja. Banyak kan syuting yang di Jogja gitu. Jadi kayak memang orang-orangnya juga udah pada ngerti syuting juga. Jadi probably convenient for the production juga kan. Iya bener-bener. Kalau Keesya? Kalau aku di mana aja sih ya. Soalnya aku suka banget jalan-jalan. Suka explore tempat baru. Dan Indonesia tuh buat aku tuh sangat cantik banget. Indah banget. Jadi dimanapun aku, ayo let's go gitu. Tapi kalau ternyata di Jakarta, iya udah gak apa-apa juga sih. Tapi kalau gak salah tuh ada salah satu seriesnya VIEW. Yang syutingnya full di Bali. Apa sih jadulnya? Mas Oni? Seru banget. Yang full syuting di Bali apa? Pretty Little Liars itu full di Bali ya? Oh iya. Yang kedua tiga bulan mereka syuting di Bali. Iya itu sahabat aku main di situ ya. Siapa? Cindy Huang. Hah? Cindy Huang. Oh Cindy Huang. Iya iya iya. Dia dateng juga waktu itu ke ViuCicet buat ngobrol-ngobrol. Tapi nih kalau misalnya ngomongin soal peran ya. Soal jadi aktris gitu. Kemarin kan udah nyobain main barengan sama Om Abi mana ya. Manggilnya apa sih Om Pemas apa Kak sih sebenarnya? Mas sih, Mas Abi gitu. Iya iya iya. Oh kamu konsisten ya Mas Abi ya? Kalau aku tuh agak bingung ya. Aku mau manggil Mas Abi sama Kak Tora tuh bingung. Antara kadang iya Mas Abi, iya Kak Tora apa Om ya aku bingung. Iya makanya. Karena kan gak tua-tua banget dan mudah-mudah banget gitu juga kan. Iya jadi aku bingung. Cuman karena orang-orang kebaikan pada manggil Mas Abi yaudah Mas Abi. Kalau Kak Tora kan Kak Tora gitu. Oke. Tapi buat kalian berdua nih ya. Sebutin satu artis cowoknya, satu aktor dan juga satu aktris yang kalian pengen banget main sama mereka gitu. Indonesia. Aku sih udah sih sama Mas Abi mana aku udah seneng banget sih. Iya aku udah dulu emang nge-fans banget sama dia kebetulan terus kayak pas baru ketemu aku bilang kayak Mas Abi aku tuh nge-fans banget loh. Dia kayak malah yang kayak oh gitu kayak thank you gitu. Malah makin sayang ya. Tapi ini pertama kali barengan sama Mas Abi. Pertama kali iya. Aku sampe gugup gitu mau ketemu dia kayak. Oh kamu nge-fans banget lagi sama Mas Abi gitu. Suara nih. Tunggu dia baik banget gitu kayak oh gitu. Sayang. Kalau cewek sama siapa? Kalau cewek. Baling sama sahabat-sahabat aku juga aku seneng sih. Happy ya. Iya jadi syuting rasa nongkrong gitu. Asik. Kalau Keisha sama siapa? Kalau cowok iya sama Sabi juga pastinya. Itu juga pertama kali aku sama Sabi. Terus juga sama Kak Reza juga Alhamdulillah udah kesampean waktu itu. Oh iya. Iya terus udah sih sama Kak Fino juga udah kesampean. Alhamdulillah sudah pada kesampean ya. Wah keren banget. Betul. Wow. Eh hari ini juga jangan lupa kita bakalan nonton season episode 3 ya. Episode 3. Episode 3. Sekarang kita bakalan main games. Aduh acting. Hadiahnya Mas. Adi pada adu ayam. Emang gak ada ayamnya? Ayamnya gak ada. Susah kan? Aduh acting yang menang nanti syuting di Paris. Jangan kasih harapan kosong. Merchnya mana? Boleh minta merchnya gak? Hadiahnya fokus banget nih. Apa tuh? Merch. Oh wow. Merch view. Nice. Ada yang mau ikutan gak? Dua orang. Dapat hadiah nih. Ayo dong. Dapat hadiah dari view. Oke sini. Itu apa-apa ya? Sini pak. Pak apakah nih? Ntar ya kita bahas nanti ya. Satu lagi, satu lagi. Ayo satu lagi. Wibu, wibu bisa kali ikutan nih. Ini kabur. Pengunjungnya pada fokus mau belanja semua. Kayaknya. Tapi pasti ada satu orang. Titip dong satu. Pada bawa koper tau kak tadi aku liat. Masa? Sumpah. Minggu lalu juga aku liat pada bawa koper gede banget. Masa? Jadi pada momen kalian masih suka isinya ngeborong semua. Belanja apa? Peminggat. Peminggat. Emang ada yang justif di VRJ? Oh iya. Oke. Nama saya bro? Haikal. Haikal. Oke. Nama pak? Gideon. Gideon. Pak Gideon. Haikal sama Pak Gideon. Kita main adu acting ya. Waduh. Udah pernah acting belum? Belum. Belum. Udah pernah belum? Oke kita main ya. Jadi ceritanya adalah. Lu main sama salah satu. Salah satu case. Pak Gideon main sama siapa? Geisha pementari. Siapa aja? Oke lah. Waduh siapa aja. Kalian deh yang milih main sama siapa? Aku juga sama siapa aja deh. Oke sweet. Sweet. Sweet biasa aja. Haa menang. Berarti lu sama mentari. Pak Gideon sama Geisha ya. Taruh gak handphonenya? Geser sana. Halo. Mentari. Geser sini. Kenalan dulu dong. Iya. Pak Gideon sama siapa kesini? Sama teman. Lagi muter-muter temannya. Semua lagi muter-muter tinggal sendiri disini. Pantesan stay terus dari tadi betak. Lihat cewek-cewek cakep ya? Enggak juga. Waduh enggak juga. Wah malu-malu. Ah kebuk dulu dah. Oke ini ada sebuah situasi. Ini siapa duluan nih Kak? Apa bareng? Ini dulu nih. Oke. Aku dong berarti. Iya gak apa-apa. Pak Gideon ini sebuah situasi ketika Pak Gideon ngelamar Geisha diterima. Tapi Pak Gideon ini malah marah-marah. Oke. Satu, dua, tiga. Pak itu di pipinya masih ada saus. Nah udah hilang sekarang. Nah yuk. Ceritanya lagi apa nih? Lagi diner ya? Iya. Di rumah aja di rumah. Pak Gideon ngelamar Geisha. Sama Geisha langsung diiyain diterima. Tapi Pak Gideon malah marah-marah. Oke? Nah sip. Tiga, dua, satu. Ini dia. Geisha. Apakah kamu benar mau menerima lamaranku sayang? Gimana ya? Emangnya... Emangnya kamu serius mau ngelamar aku? Ya kalau kamu mau kenapa enggak? Ekspresinya marah dong. Marah-marah. Sini diharap dia. Aduh aku jawab apa ya? Ya deh aku mau. Tapi kalau kamu kok gitu sih? Kenapa? Saya marah dong sama kamu. Cepat kali kamu menerima lamaran saya. Jadi mau diterima apa enggak? Ya terima dong. Disuruh ekspresi marah dia ngomong marah. Yaudah, enggak apa-apa Pak Gideon habis ini ya. Bentar. Tepuk tangan yang buat Pak Gideon. Bagus banget loh Pak Gideon. Jago aktifnya curiga mantang pemain FTV nih. Iya. Tapi emang dulu main FTV. Habis ini kan ikut season 2. Bagus banget. Bagus banget. Setara enggak sama Mas Abimana? Bisa mendekati sih. Iya kan? Abimana harus hati-hati sih menurut aku. Pak Agak kesini jangan jauh-jauh. Stop. Oke Heikal. Sekarang ngajakin. Mentari candlelight dinner berduaan. Tapi ekspresinya sedih ya. Oke. Nih sikat. Tanya orangnya jangan nanya. Mentari lah masa kamu candlelight sama kakak-kakak. Mentari. Apa? Sedih ya? Kerennya sedih. Sedih banget. Kurang sedih, nangis. Nangis. Mau enggak? Kalau diajak nanti malam. Makan malam. Diajak sama siapa? Sama aku. Sama kamu. Makan malam apa? Galak ya mentari. All you can eat. All you can eat. Aku pikir-pikir dulu deh. Masa gitu kak? Iya kamu kurang meyakinkan ngajaknya soalnya. Serius kak? Yakin gak mau? Man. Iya kayak. Aku kok kayak kamu. Ini ya kayak ngajaknya tuh kayak main-main gitu. Gak gak serius. Padahal mau gak aku serius kok. Mana senyum-senyum? Ekspresinya sedih. Mohon maaf. Enggak. Eh, forever. Thank you. Thank you. Lo beler bukan sedih. Sedih tuh kayak gitu. Dia gak pernah sedih kak. Wah. Bagus. Bahagia terus. Bagus berarti. Kita cek saya menang ya. Berdasarkan tepuk tangan terbanyak. Tepuk tangan buat Pak Gideon. Oke. Tepuk tangan buat Heikel. Karena sama-sama banyak dua-duanya menang. Foto gak? Handphone-nya mana sini? Oh handphone-nya udah. Tuh. Terima kasih. Terima kasih. Wah colongan nih. Terima kasih. Oke. Lagi? Udah. Ada lagi nanti? Yeay. Tapi kita mau ngingetin buat pengunjung juga ya. Bisa beli paket premium Vue X Telkomsel cuman 39 ribu rupiah doang. Morah banget. Jadi langsung aja kesini bisa dapetin paket satu bulan seharga 39 ribu. Dapetin free satu bulan akses Vue plus kuota Telkomsel 3,5 GB. Gratis eksklusif Vue merchandise. Bisa foto bareng sama case dari Marriage with Benefit cuman di PRJ hari ini aja. Yuk kesini yuk. Iya. Kesini dong. Kesini dong. Halo mbak. Halo. Sini dong. Oke. Eh. By the way ini kan udah abis nih ya. Udah selesai ya. Oh udah. Bukan bukan maksudnya. Oh. Oh episode-nya. Marys with Benefit kan udah episode 10. Udah tayang semua. Iya iya iya. Iya udah tayang semua. Kalau misalnya kalian dari sisi pemain nih kira-kira buat season 2 nih apa sih yang bisa ditwis? Ceritanya bakal lebih ngarah kemana sih season 2? Kayaknya seru kalau misalkan rumah tangganya gaya gitu ya. Oh iya. Betul. Seneng ya kita ngomongin rumah tangga orang ya. Gak ada di dalam hati juga kayaknya ada happy-happynya gitu ya. Ya peneng aja gitu. Banyak yang bilang kalau menikah itu bukan penyelesaian dari masalah. Justru malah bermulanya awal masalah kan ya. Jangan dong. Jangan dong amit-amit masa pernikahan jadi masalah. Masalah kan masalah apa dulu gitu kan. Makanya kan disitu serunya. Iya sih iya sih. Cuman ya semoga ya. Semoga aman-aman aja baik-baik aja. Iya karena dari episode 1 udah banyak masalah ya. Iya drama terus. Udah kali gitu. Malahnya udah kali ya udah udah. Season 2 happy-happy kali ya jalan-jalan ya. Iya udah happy-happy dong. Lebih unyu-unyu gitu ya. Tapi kalau buat Geisya nih ya. Ada sebutin satu karakter. Satu fisik, satu sifat dari cowok yang gue bakal nikah sama dia deh kayaknya. Ada nggak? Satu fisik, ciri-ciri fisik, satu ciri-ciri karakter. Oke kalau fisik sebenernya aku nggak terlalu iniin fisik banget sih ya kak. Nggak mungkin. Ih serius. Cinta itu dari mata turun ke hati bukan sebaliknya. Waduh. Nggak, nggak, nggak. Karena menurut aku kalau fisik tuh masih bisa dirubah kak. Bisa dirubah bisa diusahakan. Oke. Tapi kalau misalnya karakter itu susah untuk dirubah. Oke. Kayak gitu. Karakternya kalau gitu gini. Satu karakter Yes atau karakter yang red flag? Oke kalau karakter yang Yes itu dia pastinya bisa. Bingung ya. Apa? Satu aja kayak misalnya dia lucu lagi, humoris lagi, pintar lagi. Misalnya nggak bisa satu harus banyak. Satu aja. Yang red flag nih. Ini aku dulu ada. Aku punya ide banget nih. Yang red flag tukang bohong. Astaga naga. Yang laki-laki nggak usah saya, saya tukang bohong. Nggak usah ngaku, udah kelihatan. Iya itu red flag tukang bohong aku setuju. Terus juga. Setuju dong. Oh nyantik. Setuju dong. Oh nyantik. Ini aku mau terus ya. Oh oke oke oke. Tukang bohong aku setuju. Terus verbal abuse. Oke. Iya karena menurut aku verbal abuse tuh lama-kelamaan tuh akan menjadi kebiasaan. Nanti bisa merembet ke yang lainnya tuh gitu. Tadi pernah nggak ketemu cowok yang verbal abuse? Jangan. Tadi belum berarti ya? Belum, jangan. Tadi pernah nggak ketemu cowok yang tukang bohong? Ya ada. Ada. Oke. Ya kalau tukang bohong kayaknya banyak ya. Oh kalau fisik aku ada deh. Apa? Satu deh. Tinggi kali ya. Karena nah itu dia. Mantan-mantan aku tuh. Karena kamu tinggi juga kan? Iya karena aku tinggi. Jadi kalau aku sama pacarku atau aku sama mantanku tuh. Kadang aku agak susah kalau pakai heels. Oh. Sebenarnya mereknya nggak apa-apa sih. Cuma kalau misalnya pas lagi foto gitu kan. Kayak aku tuh suka kayak dibisikin. Nunduk dikit, nunduk dikit. Iya Allah. Gitu. Jadi kayaknya akan lebih enak kalau yang at least seaku. Atau lebih tinggi daripada aku gitu sih. Lebih bagus ya. Kalau mentari ada nggak? Sama sih aku juga suka yang lebih tinggi dari aku. Oke. Sip. Semoga segera dapet ya. Amin. Thank you. Nggak buat mentari. Lu kan udah. Oke. Kita sekarang main games. Raja chatting. Lima orang dong. Mas. Cariin lima orang dong. Tarik bu ke sini. Tenang aja semuanya kita kasih hadiah. Pasti pada mau dong kalau hadiah. Harusnya. Ayo ada orang hadiah. Siapa yang mau hadiah? Official merchandise-nya view loh. Oh ini kameranya kedeketan ya. Ah cek ah. Mana? Ayo. Ayo sini yuk. Lima orang. Yuk lima orang yuk. Ayo lima orang. Ayo ibu. Dapet hadiah loh. Eh dapet hadiah loh. Ayo. Dapet hadiah loh. Oh ini langsung saya-saya. Oke siap. Ada lagi nggak yang mau? Dapet hadiah loh. Yuk. Ayo ayo. Ayo sini kak. Tuh ditanya. Ditanya hadiahnya apa. Ya ampun. Hadiahnya ada. Tenang aja. Lima limanya semua dapet hadiah. Dapet hadiah. Satu. Dua tiga. Dua lagi dua doang. Dua lagi dua lagi. Ayo yuk lagi yuk. Sini ayo ayo ayo. Ayo kak. Ayo sini kak. Satu. Kalau hadiah cepet ya. Ya udah lima. Sudah ada. Buat next ya. Next ya dong kak. Nextnya ada lagi. Nextnya ada lagi. Ini kalau hadiah cepet banget ya. Langsung pada mau mau mau. Harus dong. Iya iya bener bener bener. Geser. Kenal lu deh. Geser lagi. Ketengahan dikit ketengahan dikit. Mau ngegeser takut uhuti-uhuti. Nami siapa? Anita. Anita dimana rumahnya? Di Temanggung Jawa Tengah. Woy atuh eh Temanggung. Jauh sekali. Jauh sekali ya. Kesini cuma buat ke PRJ? Enggak. Kebetulan lagi ada Magang di Bogor. Oh lagi Magang di Bogor. Oke oke. Kamu namanya siapa? AIM. Arif? AIM. Oh AIM. Pakai A-I-M. AIM oke. AIM rumahnya dimana? Di Tanjung Barat. Oh deket. Sama siapa ke sini? Sama orang tua sama adik-adik. Oke. Adiknya AIM namanya siapa? Geisha. Geisha? Mirip nama aku loh. Oke Geisha. Tolong dong tanyalah mas-masnya. Iya namanya siapa? Alvan. Alvan. Alvan rumahnya di? Di Kramat Raya. Oke. Kramat Raya dimana? Halo. Kau siapa? Nama saya Satrio. Satrio dimana? Rumahnya di Bintaro. Oh oke. Oh di Bintaro. Kita main games namanya Raja Chatting ya. Semua keluarin handphone sekarang. Aku juga Kak. Enggak usah kita juri aja. Kita juri aja. Semuanya keluarin handphone yuk sekarang yuk. Udah? Buka. Kagak usah buka Instagram. Buka notes. Buka notes. Buka Instagram. Ngapain buka IG? Buka notes. Ada notesnya gak? Oke. Notesnya udah ada? Notesnya udah ada? Udah ada? Udah ada? Ya. Sekarang gini. Kita main Raja Chatting. Kalau biasanya matanya tertutup. Kan itu susah banget kan? Karena kita keyboardnya kayak gini sekarang. Sekarang matanya terbuka gak apa-apa. Abis itu gue akan ngasih satu kalimat. Diketik langsung ya. Yang udah langsung udah. Langsung ke Mentari boleh, ke Geisha boleh. Mereka jurinya. Harus benar semua. Udah-udah gitu ya. Oke, siap? Ada yang gak ngerti gak? Ngerti semua ya? Oke, kita mulai. Kak, gak boleh taipo ya kak? Gak boleh taipo dong. Gak boleh taipo ya. Oh cepet-cepetan berarti ya? Iya. Kalimat pertama adalah? Nonton series di view dong. Nonton series di view dong. Yang udah langsung udah. Wah, salah. Yang udah, yang udah, yang udah. Oke, di duluan. Nonton series di view dong. Nonton series di view dong. Iya betul. Coba lihat. Ini juga benar. Benar, benar, benar. Menang, tidak taipo. Oh, ini check-in mulu nih kayaknya nih. Satu-satu kosong-kosong-kosong ya. Oke, oke. Kalimat kedua aja. Yang kedua. Oke, yang kedua. Series marriage with benefits emang seru. Series marriage with benefits emang seru. Ayo, ayo, ayo. Yang udah bilang udah gitu, angkat tangan. Ayo, mana yang udah nih. Ayo, yuk, yuk, yuk. Wah, coba. Juara dia. Oke, bisa. Benar? Iya, benar. Kasih lihat ke depan. Kasih lihat dulu. Betul. Wih, emang raja chatting nih. Wah, gila nih Alvan. Kalau pacaran gercep banget ya. Gercep banget Alvan. Fast respon. Ini gak pernah nih pacarnya ngambek-ngambek karena balasnya lama. Yang ketiga. Siap ya yang ketiga. Udah-udah dihapus dulu semua. Udah ya, siap ya. Oke, 3, 2, 1. Gemes banget nonton series marriage with benefit. Wah, cepet banget. Gemes banget nonton series marriage with benefit. Yuk, yuk, yuk. Ayo, siapa duluan. Ayo, yang sering chat. Wah, gila loh. Yang bener. Belum, 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 belum. Eh, iya. Waduh serius marriage. Ya, witnya kurang. Ya, kamu menang lagi berarti. Kamu ada pacar? Kenapa? Punya pacar? Masih jombol. Waduh, siapa nih yang mau nih chatnya dibalas dulu. Kalau chat selalu dibalasnya cepet banget loh. Iya, iya. Tapi kan itu bukan hal yang gimana banget. Oke lah, next. Kempat. Kalimat keempat. Sebentar, sebentar. Delete dulu, udah delete? Udah di delete? Udah. Udah. Lu ngapain aja dari tadi salah mulu? Apa? Tidak menjawab apa-apa. Yang keempat ya. Yuk cewe menang dong, Cewek satu aja, ayo dong. Mau ada season 2 dong? Mau ada season 2 dong? Ayo, siapa ini? Ya! Gak kebaca, mau ada season 2 dong? Bener. Iya betul. Ayo, cewek. Oke, 3100. Mati lampu ya handphonenya, gelap banget. Oke, udah ini kalimat yang kelimanya ya. Udah siap? Aku sampe teraksan-aksan. Aku sampe teraksan-aksan. Aku sampe, bener. Iya betul. Gimana nih Raja, tadi aku rooting for you padahal. Kalau aksan cepet banget deh. Iya, dia lagi yang cepet. Ini iksan-aksan. Gesya, ayo terakhir. Oke, update score, update score. 3, 1, 1, 0, 1 ya. Oke. Ini yang terakhir, yang terakhir. Nilainya seribu. Oke. Jadi yang ini bener, ini yang menang. Oke. Yang terakhir nilainya seribu inget ya. Udah siap. Oke. Jarinya dipersiapkan, udah dihapus semua. Oke ya. Oke. Kamu udah langganan Viu belum? Ayo, jarinya. Ayo, mana ini? Yang selalu bales. Kamu udah langgan. Hei! Baget gua. Bener gak lu? Ape gemeter tangannya. Tapi ini juga udah. Iya bener. Ini juga udah? Iya bener. Betul. Juara hatunya ada dua. Berarti dapet 500-500. Iya. Iya. Semuanya menang. Semuanya dapet. Sorry ya, semua dapet hadiah tenang aja. Tidak ada juara. Sekarang tuh tidak jaman kompetisi tapi kolaborasi. Ya pesan dari Kemen Pak Rekram. Satu. Semoga abis ini yang masih pada jomblo pada dapet pacar ya. Aamiin. Gak ada alasan lagi buat, aduh maaf ya aku lupa bales. Enggak, 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 enggak. Hah? Oke foto dulu bareng-bareng. Agak mendekat, agak mendekat. Kamu mendekat yuk. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you ya. Oh iya. Thank you. Gimana kita jadi nobar episode 3 gak nih? Nobar episode 3 gak nih? Jadi ya. Kita nobar dulu kali sekarang ya. Oke. Jangan kemana-mana. Nanti kita bakalan kembali lagi. Tapi. Sekarang kita mau nobar dulu. Marriage with Benefit. Episode ke. Ya maaf. Episode ke 3. Tapi sebelumnya nih ya. Buat temen-temen yang udah datang. Jangan lupa buat beli paket 1 bulan seharga 39 ribu. Terus bisa dapetin free 1 bulan akses view. Plus kuota telekomsel 3,5 gigabyte. Dan juga gratis eksklusif view merchandise. Dan juga bisa foto bareng cast dari Marriage with Benefit. Cuman di PRJ hari ini aja. Belinya di sebelah. Dan juga mau ngucapin terima kasih nih buat mentari. Thank you kak. Terima kasih buat Keisha. Thank you. Thank you. Sehat-sehat terus ya. Amin. Amin. Kakak juga sehat-sehat terus. Amin. Makin sukses. Amin. Dan juga buat temen-temen yang nonton. Semoga sehat-sehat terus ya. Amin. Amin. Jangan lupa nonton ya. Dari episode 1 sampai episode 10. Hanya di Vue. Yes. Hanya di Vue. Betul banget. Kita mau ngingetin ya. Jangan lupa tonton semua series dan juga film yang ada di Vue. Jangan lupa langganan Vue Premium. Kalau misalnya pengen beli 39 ribu tadi bisa di sebelah ya. Dan juga ini adalah hasil kerjasama antara Vue dan juga TikTok Indonesia. Geisha terima kasih. Mentari terima kasih. Bye bye. Saya Ilham Ramdana. Minta maaf kalau salah-salah ke atas. Sampai ketemu lagi di next Vue Chit Chat. Bye. Bye.